Intro Hai anak-anak, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya Kita sudah memasuki tahun yang baru Itu artinya kita memiliki semangat yang baru juga Untuk kita menjalani akan kehidupan kita di tahun 2021 ini Ya kita bersyukur kalau hari ini pun kita juga dapat kembali beribadah bersama Dan hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Kami dapat bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk kami mendengarkan akan firman Tuhan Tuhan berkati setiap kami Biarlah kami dapat mengerti akan setiap firman yang akan kami dengar Dan biarlah pengertian yang daripada Tuhan yang menolong kami Dan biarlah roh kudus Tuhan yang memimpin dan memberkati kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Di tahun yang lalu, di tahun 2020 Begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita Tetapi kita dapat melihat bagaimana Tuhan menolong kita Bagaimana Tuhan menjaga kita Dan kita percaya di tahun 2021 ini pun Tuhan pasti akan menolong kita Tuhan pasti akan menjaga kita Dan Tuhan pasti akan menyertai akan kehidupan kita Dan di tahun ini juga Kita harus mengalami satu perubahan Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Nah kita akan melihat kehidupan dari satu tokoh di dalam panggita Mari kita saksikan bersama-sama Yesus masuk ke kota Jericho Dan berjalan terus melintasi kota itu Di situ ada seorang bernama Zacchaeus Kepala pengungut cukai Dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil Karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlarilah ia mendahului orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus Yang akan lewat di situ Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Lalu Zacchaeus segera turun Lalu Zacchaeus segera turun Dan menerima Yesus dengan suka cita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut Katanya Ia melumpang di rumah orang berdosa Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan Setengah dari milikku Akanku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas Pasernya yang ke-19 Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10 Misli Serah akan membacakan untuk kita semua Sakius Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu Disitu ada seorang bernama Sakius Kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlalilah ia mendahuli orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus Yang akan lewat disitu Ketika Yesus sampai di tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakius segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Anak-anak kita mungkin tidak pernah asing lagi Dengan Sakius Kita sering mendengar tentang Sakius Bahkan kita tahu ciri-ciri dari Sakius Kalau mendengar kata Sakius Pasti yang di dalam ingatan kita Oh Sakius itu orangnya pendek Sehingga ketika Tuhan Yesus datang Dia harus naik ke pohon harap Supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus Tetapi siapakah Sakius ini? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Sakius adalah seorang pengungut cukai Dan di dalam kehidupan Sakius Dia hidup berkelimpahan Dia tidak kekurangan Dia adalah orang kaya Tetapi Banyak orang yang tidak suka Kepada pengungut cukai Mengapa? Karena bagi mereka Pengungut cukai adalah orang yang berdosa Dan yang kedua Pengungut cukai adalah orang yang bekerja Untuk pemerintahan Romali Untuk itulah mengapa Sakius dibenci oleh orang Tidak disukai oleh orang Tetapi pada suatu hari Ketika Sakius mendengar Bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya Dia ingin tahu sekali Dia ingin melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus Akhirnya seperti orang lain Dia pun berlari untuk menemui Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Tetapi seperti yang tadi kita katakan di awal Sakius memiliki tubuh yang pendek Akhirnya Dia tidak bisa Untuk melihat Tuhan Yesus Cara yang dia lakukan Dia memanjat pohon arah Lalu dia duduk di atas pohon itu Dan dia menunggu Tuhan Yesus datang Pada waktu Tuhan Yesus melewati pohon itu Tuhan Yesus melihat ke atas Dan bilang Hai Sakius Turun Saya mau ke rumah kamu Wah Betapa bahagianya Sakius Betapa gembiranya dia Karena apa? Tuhan ingin ke rumahnya Bukan hanya sekedar berjumpa Bertemu dan melihat Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus Mau datang ke rumahnya Dengan sukacita Dengan gembira Dengan gira Dia turun dari atas pohon Dan dia menemui Tuhan Yesus Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus Betapa bahagianya dia Lalu Pertemuan dia dengan Tuhan Perjumpaan Sakius dengan Tuhan Membuat satu perubahan di dalam Diri Sakius Dia berkata Aku akan membagikan Sebagian dari hartaku untuk Orang miskin Dan aku akan mengembalikan Semua orang yang pernah aku beras Empat kali lipat Anak-anak Kita seringkali Mendengar kata Sakius Kita hanya tahu bahwa dia orang yang pendek Tetapi ternyata di dalam kehidupan Sakius Dia memiliki satu perubahan yang sungguh luar biasa Perjumpaan dia dengan Tuhan Mengubahkan kehidupannya Dia bukan lagi memikirkan Untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi Tetapi Dia malah mau membagikan hartanya kepada orang miskin Dan membagikan itu kepada Orang lain juga Dan dia mengembalikan Orang-orang yang dulu pernah dia beras Empat kali lipat Satu perubahan yang sungguh luar biasa Yang dialami oleh Sakius Pertemuan Sakius dengan Tuhan Yesus Membawa satu perubahan Membawa satu pembaharuan di dalam kehidupan Sakius Mungkin dia punya masa lalu yang tidak baik Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Membuat dia menjadi manusia yang baru Manusia yang mengasihi Tuhan Manusia yang mengasihi sesama Karena dia adalah Anak Tuhan Dia sadar bahwa dia adalah anak Tuhan Dan dia mau Kehidupannya diubah Kehidupannya Diperbaharui Untuk menjadi lebih baik lagi Kita pun sebagai anak-anak Tuhan Kita juga harus memiliki satu perubahan Satu pembaharuan Di dalam kehidupan kita Di tahun yang baru ini Kita mau Memiliki kehidupan Yang menyenangkan akan hati Tuhan Di tahun yang baru ini Kita mau meninggalkan Kehidupan lama kita Kebiasaan lama kita Hal-hal yang buruk yang sering kita lakukan Atau yang pernah kita lakukan Dan Memiliki kehidupan Yang sesuai dengan Firman Tuhan Sehingga kehidupan kita Adalah kehidupan Yang menyenangkan akan hati Tuhan Dan memuliakan akan nama Tuhan Biarlah di tahun yang baru ini Kita memiliki semangat Untuk kita Memiliki satu perubahan Di dalam diri kita Memiliki satu pembaharuan Di dalam diri kita Untuk Meninggalkan Kebiasaan lama kita Dan hidup Sesuai dengan firman Tuhan Dengan demikian Kehidupan kita Adalah kehidupan Yang menyenangkan Akan hati Tuhan Kiranya firman Tuhan Pada hari ini Menjadi berkat bagi kita Dan mengingatkan akan kita kembali Sebagai anak-anak Tuhan Aku mau Hidup menyenangkan Akan hati Tuhan Aku mau meninggalkan Kebiasaan-kebiasaan lama aku Yang tidak menyenangkan Tuhan Dan aku mau Hidup Sesuai dengan Firman Tuhan Dan biarlah Melalui firman Tuhan ini Kita terus bertumbuh Di dalam iman kita Kepada Tuhan Dan kita dapat melihat Bagaimana Tuhan Akan menjaga Dan menyertai Akan kehidupan kita Mungkin kita bilang Ah Mana mungkin Apakah bisa Lewat pertolongan Tuhan Pimpinan Tuhan Tuhan akan memampukan kita Menjadi anak-anak Tuhan Yang menyenangkan Akan hati Tuhan Melalui pertolongan Tuhan Tuhan akan memampukan kita Untuk menjadi Anak-anak Tuhan Yang memuliakan Akan hati Tuhan Kiranya firman Tuhan Pada hari ini Menjadi berkat Bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Pada hari ini Kami diingatkan kembali Sebagai anak-anakmu Tuhan Kami mau mengalami Satu pembaharuan Di dalam hidup kami Kami mau menjadi Anak-anak yang menyenangkan Anakan hati Tuhan Kami mau menjadi Anak-anak Yang mau meninggalkan Kebiasaan lama kami Dan kami mau menjadi Anak-anak Tuhan Yang hidup sesuai Dengan kebenaran firmanmu Biarlah kau memberkati Akan setiap kami ya Bapak Dan jadikan kami Menjadi pelaku-pelaku Akan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin